Nah yang paling penting lagi pak, kita jangan pakai simbol identitas NU untuk politik, ini penting sekali, sangat penting. Supaya apa? Jangan sampai warga NU ini merasa yang bukan NU di Indonesia ini sebagai lawan. Tidak ada lawan bagi NU ini yang ada adalah saudara. Karena kalau ini kita turuti, kita biarkan-biarkan pak, itu sudah ada contoh-contohnya. India itu ada organisasi namanya RSS. Ini adalah organisasi Hindu. Kemudian dia membentuk partai politik namanya BJP. Di BJP ini partai Hindu yang didirikan oleh RSS. Kemudian BJP ini kampanye atas nama Hindu terus. Kampanye atas nama Hindu karena India memang mayoritas Hindu. Apa akibatnya? Ya menang terus sekarang BJP itu. Tapi yang terjadi, warga Hindu di India melihat yang bukan Hindu sebagai musuh. Yang didiskriminasi, dipersekusi, bahkan dianiaya sehari-hari. Tidak ada hari di India kecuali ada penganiayaan kepada minoritas oleh mayoritas Hindu. Jangan sampai NU ini memicu keadaan seperti itu. Jangan sampai. Nah itu kan Hindu, kita kan Islam. Siapa bilang Islam tidak bisa begitu? Lihat Nigeria. Nigeria juga sama. Padahal muslimnya itu cuma sekitar 65-65%. Tapi dipakai untuk politik habis-habisan. Akibatnya warga yang muslim sampai ada gerakan mengharamkan semua yang berbau barat. Itu yang menyebut dirinya poko, haram. Barat itu haram. Sehingga Kristen haram. Apa-apa haram. Dan Nigeria terjadi penganiayaan harian. Setiap hari bukan cuma dianiaya dibunuh, diculek, diperdagangkan minoritas di Nigeria ini oleh mayoritas muslim. Jangan sampai kita memicu yang sama di Indonesia ini. Hanya cuma melek keuntungan mendapatkan jabatan-jabatan di dalam politik di Indonesia ini. Waliyahdubillah sumaliyahdubillah. Saya bilang sama teman-teman kita ini loh. Ikut-ikutan rebutan jadi presiden nyari apa. Tidak ada kepentingan kita terhadap politik Indonesia selain keselamatan bangsa dan negara.